Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bunda-bunda Dimanapun bunda-bunda berada Hari ini saya pengen sharing sama bunda Ini ada kasus Nyonya 25 tahun Dengan bekas operasi melahirkan Tiga kali Datang ke rumah sakit Memang kebetulan rencana operasi Di usianya 7 bulan Karena riway perdana berulang Karena harganya di bawah Dan kontraksi terus berulang Dan masalahnya adalah Pasien datang memang langsung Menandatangani Dan sudah mengerti Untuk dilakukan steril Tapi ternyata di kamar operasi Setelah kita tanyakan ulang Rupanya pasien tidak mengerti sama sekali Apa yang dimaksud dengan sterilisasi Nah disini saya akan Memacahkan masalah Dengan menggunakan formulasi 5W1H Untuk mengatasi masalah ini Pertama Apa sih sterilisasi? Sterilisasi Atau yang kita sebut dengan Kontrasepsi kontab Mantap Kontrasepsi mantap atau kontab Atau bahasa medisnya adalah Tubektomi pembroi Sebenarnya teknikal untuk sterilisasi itu banyak Cuma tubektomi pembroi Merupakan salah satu teknik yang sangat populer Yang paling simple dan paling gampang Dan paling sering digunakan oleh dokter-dokter spesialis kandungan Jadi apa sih tubektomi itu? Tubektomi itu adalah Oke pertama bunda Sebelum saya berlanjut definisi Bunda harus tahu dulu nih Namanya organ reproduksi Organ reproduksi wanita Salah satunya dia punya juga Yang namanya salon peranakan Atau salon tuba Nah tuba inilah Yang nanti akan diikat Kemudian akan dipotong Itulah disebut dengan sterilisasi atau tubektomi pembroi Nah sterilisasi ini bisa dilakukan dengan mini laparatomi Dengan dibuka perut Atau bisa juga dilakukan dengan laparoskopi Dengan langsung menggunakan cincin Kalau cincin langsung diikat aja Tanpa dipotong Oke Yang kedua adalah When Kapan dilakukan sterilisasi Sterilisasi bisa dilakukan pertama Pada saat operasi sesar Bisa langsung kita lakukan Karena sekalian kita lagi bedah perut Yang kedua Pasca atau setelah melahirkan Atau setelah keguran Minimal kurang dari 48 jam Gak boleh lebih Oke Yang ketiga itu adalah interval Masa interval Nah interval ini bisa dilakukan Kapan-kapan aja Tetapi Disarankan Sesudah selesai Hid Karena pada saat itu Diakini si ibu atau si bunda Tidak hamil Oke Nah yang ketiga Where Dimana sih harus dilakukan sterilisasi Nah bunda-bunda bisa melakukan sterilisasi Tentunya disarana kesehatan Yang mempunyai Fasilitas kesehatan yang lengkap Terutama untuk pembedahan Atau operasi Di rumah sakit Atau dimana aja Oke Yang keempat Setelah where Siapa sih Yang disarankan untuk melakukan sterilisasi Pertama Ya adalah Kita sesuaikan Dengan indikasi medis Indikasi medis Misalnya Riwayat bekas operasi sesar Lebih dari dua kali Atau lebih dari Tiga kali Ya Itu bisa kita sarankan Kemudian Ibu-ibu atau bunda-bunda Yang punya riwayat Gangguan psikis Atau gangguan jiwa Seperti Skizopren Atau psikosis Yang dia Bahkan dia sendiri Tidak bisa Mengurus dirinya sendiri Ya Oke Kemudian Yang Selanjutnya Ibu-ibu yang Mempunyai Kelainan penyakit kronis Sal Jantung Dimana kalau hamil Tentu aja Beban jantung akan semakin meningkat Dan itu membahayakan ibunya Tibi paru Atau penyakit lainnya Yang memang kontraindikasi Untuk ibu itu Untuk hamil Ya Oke Selanjutnya Karena indikasi Karena faktor sosial ekonomi Faktor sosial ekonomi Yang rendah Itu bisa Menambah beban keluarga Apabila mempunyai anak Misal Anaknya udah lebih dari Empat Lima Atau mungkin Bahkan bisa aja yang sepuluh Tapi sosial ekonomi rendah Itu bisa ditawarkan untuk Melakukan sterilisasi Ya Kemudian Usia Usia ya Tapi kalau usia itu Relatif ya Bunda-bunda Kenapa Usia itu Biasanya disarankan Kita di atas 35 tahun Tapi itu pun Kalau anak Menurut bunda-bunda Anaknya cukup Memang banyak Misalnya anaknya Udah lebih dari Lima Dan apa Bunda udah usia Di atas 35 Bisa ditawarkan Tapi tetap Ifom consent Ifom choice Tetap di tangan Bunda-bunda Pada saat Ingin atau tidaknya Melakukan sterilisasi Ya Oke Dan yang Selanjutnya adalah Why Apa sih harus dilakukan sterilisasi Sterisasi itu merupakan Salah satu kontrasepsi yang Sangat ekonomis Kenapa saya bilang ekonomis Karena kontrasepsi ini Permanen Hanya dilakukan Satu kali Seumur hidup Ya Oke Kenapa Karena kontrasepsi ini Sulit untuk Dipulihkan Kecuali Kecuali jika Bunda-bunda Memerakukan rekanalisasi Rekanalisasi itu Penyambungan Saluran peranakan Penyambungan Saluran tuba Tapi itu pun Tidak segampang Itu pun Untuk melakukan Rekanalisasi Pertama Rekanalisasi Tidak bisa dilakukan Semua dokter Itu hanya Untuk dokter-dokter Tentu yang Sudah terlatih Untuk melakukan itu Yang kedua Itu punya pertimbangan Khusus ya Karena Kalau misalnya Kita melakukan Tubektomi Atau sterilisasi Itu tergantung Pada saat itu Pemotongan Dan sisa jaringan Yang Sisa Apa bisa disambung Atau enggak Dan itu kemungkinan Untuk bisa hamil Atau enggak Juga tergantung Dari masing-masing Kasus tertentu Jadi tergantung Dari kondisinya Bunda Jadi enggak langsung Bisa Ini pasti Satu persen Setelah rekanalisasi Pasti bisa hamil Enggak juga Jadi harus dipikirkan Matem-matem Oke Kemudian Untuk melakukan Sterilisasi itu Kenapa itu penting Dibandingkan Dengan semua Kontrasepsi Steril Itu merupakan Salah satu Kontrasepsi Yang efek Sangat minimal Kemudian Tidak mengganggu Hubungan seksual Jadi bisa menjadi Pilihan Apabila Bunda Atau Ayah Pasangan Tidak ingin Mempunyai anak kembali Oke Kemudian Yang terakhir Terakhir itu Adalah How Kenapa sih Gimana sih Kita Apabila Mau melakukan Sterilisasi Dan itu Aman Tentu saja Pertama Bunda Kalau misalnya Mau melakukan Misalnya Memutuskan Ingin Melakukan Sterilisasi Bunda-bunda Bisa mendapatkan Konseling Langsung Dari dokter Kandungan Karena Masing-masing Kasus Itu berbeda Dan Bunda Bisa Menanyakan Kontrasepsi Apa sih Yang memang Terbaik Buat Bunda di rumah Yang tergantung Kondisi medis Bunda pada saat itu Kemudian Pastinya Bunda-bunda Harus Mengerti Benar Harus Memahami Apa sih Sterilisasi Itu Dan Dan keluarga Itu Harus Tahu Oke Kalau misalnya Sterilisasi Berarti Tidak bisa Punya Anak Sudah Langsung Pikir Kayak Gitu Dan Agar Tujuannya Tidak ada Rasa Menyesal Di kemudian Hari Dan Walaupun Kita tahu Bahwa Sterilisasi Itu Dibandingkan Dengan Kontrasepsi Yang lain Dia Punya Kekurangan Juga Bisa Bisa Saja Hamil Tapi Kekurangannya Itu Cuman Minimal Sekali Dibandingkan Yang lain Itu Yang Paling Prioritas Itu Memang Kontrasepsi Dan Jarang Bisa Hamil Dan Selanjutnya Yang Sangat Sangat Penting Yang Bunda Harus Tahu Adalah Berdoa Berdoa Pada Allah Pada Tuhan Ya Apapun Keputusan Bunda Yang Memang Itu Yang Terbaik Buat Bunda Dan Keluarga Pada Saat Itu Oke Saya Rasa Cukup Sekian Vlog Saya Hari Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Sehat Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh